Cloud Forest merupakan bagian dari Garden by the Bay. Begitu masuk ke dalamnya, kita akan langsung disambut oleh pencipan hawa dingin dan pencipan air yang datang dari arah air terjun. Air terjun setinggi 35 meter ini merupakan air terjun indoor tertinggi di dunia lho. Wow, keren banget ya. Baru aja masuk, kita langsung dibuat kagum dan takjub saat melihat air terjun ini. Keindahan yang disajikan Cloud Forest diambil dari hutan tropis dari berbagai belahan di dunia. Kita tidak perlu khawatir cuaca yang panas saat berada di dalam sini. Karena suhu di dalam Cloud Forest ini diatur sedemikian rupa berkisar antara 23 sampai 25 derajat salcius. Wah, suhunya juga disesuaikan ya dengan tumbuhan tropis. Kita naik ke atas ya. Kita naik ke atas ya. Kita naik ke atas ya. Pengunjung bisa menjelajahi masing-masing lantai dan jalan di jembatan yang menggantung tinggi. Lumayan agak bikin deg-degan sih, apalagi buat yang takut ketinggian. Yang paling seru, di jam-jam tertentu, kubah ini diberi efek kabut. Sehingga seolah-olah kita sedang berada di hutan yang penuh kabut. Percit seperti hutan tropis sesungguhnya ya. Oh, di pelawak dong ya, yang saya pengambas begini ya. Oh, cip. Oh, cip. Oh, cip. Oh, cip. Oh, cip. Ini apa? Kita bisa menyusuri datuan tinggi topis di tengah anggrek, tanaman kantong semar, dan pakis dari daerah topikal montane yang sejuk. Wah, kita akan bekerja the lost world. Nah, ini kita sekarang ke karni kong flan. Biasanya karni kong flan. Jadi dia bisa makan karni kong. Club Forest menjadi salah satu tempat wisata yang populer di Singapura. Taman ini menerima 6,4 juta pengunjung pada tahun 2014. Sementara mencapai poncaknya 20 juta pengunjung pada bulan November tahun 2015. Sampai tahun ini pun, Garden by the Bay tidak mengikuti pengunjung. Tak heran jika Garden by the Bay sudah menerima banyak sekali penghargaan. Wow, ini dia, ini keren banget. Ini memang sebenarnya satu arah gitu, one way. Terus bisa jalan-jalan di sini. Kita naikin setelah jembatan. Menyusuri jembatan awan atau kotwok yang dipenuhi kabut surrealis dari sini, kita bisa mengelilingi waterfall. Jembatan awan. Jembatan awan. Jembatan awan. Jembatan awan. Jembatan awan. Keren banget ya. Keren banget ya. Ceren banget. Jembatan awan. Kelihatan banget ya. Keenyiling dan melong. Dan lubang kebawa. Wow, kelihatan banget sih. Or土nya berada sana. Bえば ada 3 5 gara kembara sih. Wow. wow kita coba ada flyer ada singapore flyer sebelah sana kelihatan kelihatan dari atas ini memang kalau disini atasnya gak nyesel ya seorang seorang yang 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 itu yang yang Bukankah kisah monten Kisah monten go Tidak kisah monten Ini ya kuatnya Sama kisah monten Hukum pokok Nampen Tidak kisah monten Tidak kisah monten Tidak kisah monten Bukankah kisah monten Wow, keren banget Wow, bisa kelihatan di sini Padahal pasti kita ada di anteputu ya Wow, keren banget 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 Kebun ini kebun terkeren yang pernah kami kundungi Keren bukan cuma dari penampakan aja Tapi juga dari konsep dan ide-ide di baliknya Pokoknya kamu harus coba deh datang ke sini langsung Wow, keren banget Oh, keren banget, keren banget Oh, keren banget Bye-bye, keren banget Bye-bye 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 Bye-bye